Intro Di segmen kali ini masih ada dua pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami Yang akan dijawab oleh Ustadz Nisbahul Munir Silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau tanya, jadi kan keluarga saya itu bukan berasal dari keluarga Islam yang begitu agamis Jadi saya sholat tapi kedua orang tua saya itu tidak melakukan sholat Jadi dulu itu sudah pernah saya buju, sudah saya pernah nasihati untuk melakukan sholat Tapi kedua orang tua saya itu bilang nanti aja kalau sudah tua Jadi cara lain biar membuat kedua orang tua saya atau keluarga saya itu bisa melaksanakan sholat Atau melaksanakan kewajiban di Islam dengan baik itu seperti apa, terima kasih Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Saudara Deni Setiawan Salah satu nikmat Allah yang demikian besar diberikan kepada kita adalah nikmat iman Dan dengan nikmat iman ini kita menjadi mudah Kita merasa ringan untuk melangkah menuju ketaatan kepada Allah SWT Karenanya saudaraku ada orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat iman ini Dan bisa jadi Masya Allah itu adalah sebagiannya keluarga, kerabat dan bahkan orang tua kita Nah bagaimana kita menyikapinya Al-Quran sudah menjelaskan Wal-Tangdir asyirotakal akrabin Bahwa kita punya kewajiban untuk dakwah itu yang pertama dan utama adalah kepada kerabat, kepada keluarga kita yang terdekat Karananya ada satu kisah bagaimana Abu Hurairah Salah seorang sahabat terkemuka Rasulullah Muhammad SAW Itu bercerita saat dirinya berdakwah kepada ibunya Ibunya tidak mau memeluk Islam Tetapi Abu Hurairah ini dengan penuh bektinya Dengan penuh sabarnya Dia terus mengajak, mengingatkan ibunya Mengajak, mengingatkan ibunya terus menerus Dan akhirnya ibunya pun marah Dan saat ibunya marah ini Ibunya berkata-kata yang cukup menyakitkan Abu Hurairah Dan salah satu hal yang dia ungkapkan adalah mencela Muhammad Rasulullah Muhammad SAW Karena Abu Hurairah kemudian menghadap kepada Rasulullah Menceritakan terkait kegundahan hatinya orang tuanya yang belum mendapatkan cahaya keislaman Kemudian Rasulullah pun lalu mengangkat tangan Mendoakan semoga ibunda dari Abu Hurairah ini mau memeluk Islam Sepulang dari menghadap Rasulullah Subhanallah Kemudian didapati ibunya ini sedang mandi Dan selesai mandi Lalu sang ujbu pun menyampaikan Ya Hurairah, Ya Abu Hurairah Aku ibumu mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Karena itu saudaraku kaedahnya ketika kita berdakwah kepada orang tua Yang pertama, pastikan Kaulnya adalah kaulang karima Perkataan yang memuliakan Perkataan yang terus tanpa sedikitpun meremehkan menghinakan orang tua kita Berarti apa? Kita harus menunjukkan rasa bakti kita Itu yang pertama Yang kedua, pastikan kesabaran dan ketelatenan Itu menjadi sifat kita saat berdakwah kepada mereka Lalu yang ketiga Minta pihak ketiga Untuk apa? Membantu menguatkan dakwah kita Atau juga membantu mendoakan orang tua kita Lalu yang keempat Pastikan dalam setiap lantunan ibadah kita Lantunan suara kita Itu tidak pernah lupa Menyebut orang tua kita Untuk kita doakan Semoga hidayah Allah Betul-betul turun kepada mereka Wallah alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh